Karena itulah, di dalam bahasa Arab, orang yang dicintai disebut dengan mahbub, mahbubun. Orang yang mencintai disebut dengan muhibbun. Kalau kita ingin satukan keduanya, mencintai dan dicintai, maka kalimatnya berubah menjadi habibun. Habib, orang yang dicintai, orang yang sekaligus mencintai. Maka seringkali keturunan-keturunan Rasulullah itu disebut dengan habib untuk memberikan kesan bahwa keturunan-keturunan Nabi mesti menjaga nilai mawadda yang diturunkan langsung oleh Rasulullah dengan banyak melahirkan cinta kasih pada sesama. Baik dalam bentuk amr ma'ruf ataupun nahim bungkar. Dan saat yang bersamaan ada isyarat kepada kita untuk mencintai mereka, tidak menyakiti mereka, karena menyakiti mereka adalah juga menyakiti langsung kepada Rasulullah SAW.